Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Blaze Your Fire Kali ini Blaze Your Fire akan men showcase salah satu addon yang bernama Portal Gun Addon Oke, jadi seperti apakah addonnya, langsung saja kita mulai videonya, let's go Oke guys, sesuai dengan namanya Portal Gun Addon Jadi di addon kali ini akan menambahkan beberapa alat-alat baru yang tentunya sangat-sangat keren Oke, jadi seperti apakah alatnya, langsung saja kita akan cobain semua alat yang diberikan di addon ini Oke, ada yang beberapa di sini, sudah Blaze Fire siapkan Oke, sekarang langsung saja kita cobain yang pertama guys Yang pertama ada Portal Barrier Block Oke, kita coba taruh di sini Oke, jadi seperti ini blocknya, fungsinya apa ini ya, Blaze Fire kurang paham juga ini guys Oke, jadi seperti itu, kalau kita mendekat, dia akan berubah menjadi warna merah Nah gitu guys ya, oke mungkin ini block ini semacam redstone gitu guys ya Mungkin kalian bisa atur-atur gitu posisi apalah gitu Pokoknya kayak redstone-redstone gitu, boleh sebenarnya nggak paham lah guys ya Redstone-redstone gitu, boleh sebenarnya kurang paham juga sebenarnya guys Jadi mungkin bagi kalian yang paham, kalian bisa berkreasi gitu lah guys ya Mungkin buat apa gitu otomatis-otomatis gitu Jadi di sini sudah disediakan juga alatnya, jadi kayak gitu kurang lebih guys Oke, sekarang kita langsung saja cobain yang pistol portal ini guys Oke, jadi intinya itu di sini akan menambahkan portal seperti ini guys Nah, di sini kan ada portal warna kuning nih Oke, jadi fungsi portal ini tuh bisa dibilang sebagai jembatan gitu guys ya Misalnya kayak pintu kemana saja Pintu kemana saja yang punyanya Doraemon itu guys Jadi kita bisa dengan cepat pindah ke tempat yang kita inginkan Kayak gitu guys ya Nah, di sini kan Blaze Baru udah taruh portal warna merah di sini Dan di sini ada portal warna kuning gitu guys Jadi kalau kita masuk ke portal warna merah gitu ya Misalnya di sini Blaze Baru udah lebih jauh aja Nah, di sini warna merahnya ya Oke, kalau kita masuk ke portal warna kuning Maka kita akan tembus ke portal warna merah yang ada di seberang sana guys Oke, itu yang udah Blaze Baru taruh tadi ya Oke, langsung aja kita coba masuk Nah, jadi kayak gitu guys ya Jadi memudahkan kita di saat kita ingin berpindah tempat dengan cepat gitu guys ya Oke, dan ini juga bisa sangat berguna di saat kalian menggunakannya di mode survival guys Oke, jadi seperti apa gunanya di mode survival Oke, jadi guna itu seperti ini guys ya Misalnya nih, misalnya ya Misalnya kita kan taruh satu portal di rumah ini guys ya Untuk kita balik dengan cepat ke rumah gitu guys Dan sekarang ceritanya ini kita mau mining gitu guys ya Kita mau pergi mining Kita bawa pistolnya juga guys ya Jangan lupa kalian bawa pistolnya Tadi kan yang portal kuning udah ada di sana guys ya Sekarang tinggal kita lempar Kita tembakin portal yang warna merah di goa guys Di tempat kalian mining gitu guys ya Jadi kita bisa pulang dengan cepat ke rumah gitu guys Oke, contohnya kayak gini guys ya Nah, disini kan udah ada portal merah nih Blase portal disini untuk jaga-jaga saat kita ingin pulang dengan cepat gitu guys Misalnya kalian kan lagi mining Misalnya kalian lagi mining dan Kalian mau memasak iron hasil mining kalian Atau diamond hasil mining kalian Kalian tinggal masuk aja ke portal yang udah kalian buat tadi Jadi dengan mudah kalian bisa balik lagi ke rumah gitu guys Jadi kalian bisa simpan barang-barang yang berharga Misalnya kalian baru dapet diamond gitu kan Kalau kita terus-terusan di goa tuh kan Jadi sangat berbahaya gitu guys ya Jadi lebih baik kita simpan aja dulu barangnya ke rumah Setelah itu kita lanjut lagi mining kayak gitu guys Oke Sekarang plus player mau melakukan eksperimen dulu guys ya Misalnya nih kita kan di goa tuh Lagi dikejar zombie gitu guys ya Misalnya kan Jadi sekarang plus player mau cobain dulu nih Apakah mob-mob yang ada di game minecraft ini Bisa juga menggunakan portal ini Kayak gitu guys ya Jadi langsung aja nih kita Coba cari dulu mob yang bisa diatur gitu lah ya Biar gampang kita masukin ke dalam goa nya Apa yang kira-kira bisa diatur Kita coba ini aja lah guys ya Serigala ini guys Oke Wolf ini kita coba Pakai percobaan guys Oke Lah coba malah kesana dia nyerang domba guys Oke oke Kita ulang ya Kita coba pelan-pelan aja Kita coba pelan-pelan guys Oke Sampai dia benar-benar berada di posisi tengah Nah ini udah di tengah nih Dan dia gak bisa masuk guys ya Oke jadi sudah dipastikan bahwa Mob-mob lain yang ada di game minecraft ini Tidak bisa menggunakan portal ini guys ya Oke jadi yang bisa menggunakan portal ini Cuma kita sebagai player aja guys Oke jadi aman lah ya Misalkan kalian lagi dikejar-kejar zombie Kalian tinggal masuk aja ke portal ini guys Maka zombie yang lain yang mengejar kalian itu Tidak akan bisa masuk guys ya Jadi kalian aman gitu guys Oke Next selanjutnya kita akan coba Senjata ini guys Oke ini senjata yang bernama Graffiti kan guys ya Oke disini black spell udah cobain Senjatanya tapi Tidak terjadi apa-apa guys ya Tidak tahu kenapa senjata ini tidak berfungsi gitu ya Graffiti gun ini Jadi ya kurang lebih seperti itulah Mungkin nge-bug atau gimana gitu guys ya Oke mungkin nih karena add-onnya ini udah cukup lama gitu Kayaknya ini ya Dibuatnya tuh bukan tahun 2022 gitu guys Sekarang tahun dibuatnya tuh tahun 2020 Atau berapa 12 perlupa liatnya guys ya Jadi karena ini udah lama mungkin belum di update Jadi ada sedikit bug gitu guys ya di add-on ini Oke dan selanjutnya disini ada buku portal Oke jadi ini panduan-panduan untuk membuat portal ini Pistol portal ini di dalam model survival guys Oke kalian bisa tiru ya Oke resepnya udah lengkap banget di buku ini Dan juga untuk pistol-pistol yang lainnya ini Kurang lebih sama guys ya Portal-portal ini gak tahu kenapa nih Banyak banget ada pistolnya Tapi fungsi itu sama juga guys ya untuk portal gitu lah Jadi gak tahu kenapa pistolnya ada banyak banget gitu Tapi fungsinya itu sama ya Sejauh ini bisa coba dari tadi pistol portal-portal ini blue portal Dan orangnya portal segala macem gitu Yang lain-lain tuh samanya fungsi ya guys ya Kayak portal yang biasa jadi Ya kayak gitu lah Kalian kurang tahu juga maksud dari kreator ini guys Oke jadi seperti itu Dan selanjutnya disini ada portal yang ini guys Rick portal ini ya Oke ini portal apa namanya ada di kartun gitu guys ya Kartun apa namanya Morty dan Rick kayak gitu kartun namanya ya Jadi ini sebagai skin aja gitu ya Apa namanya ya gitu lah guys skin atau apa Variasi gitu portalnya jadi bervariasi gitu Itu enggak gitu-gitu aja guys ya oke Dan selanjutnya ada alat ini Ini juga lebih kurang paham ini alat ini apa namanya Jadi kalau diinjak itu bisa apalah gitu Mungkin nih ya semacam redstone gitu juga guys Harus di setting-setting dulu gitu guys ya Jadi kalian kalau mau mempelajari ini Kalian bisa lihat di link kreator ya guys Oke link kreator itu ada di MCPEDL Oke jadi disana sudah dijelaskan dengan lengkap guys ya Secara lengkap dan detail oleh kreator Jadi kalian yang ingin mempelajari alat-alat ini Kalian bisa kunjungi website-nya disana guys Oke karena sini plus bar kurang paham guys ya Jadi plus bar Cuman paham yang ini aja portal-portal ini guys Oke Oke itulah dia untuk addon yang bernama portal Dan addon ini cukup sekian dulu video plus fire kali ini Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe Sampai jumpa lagi di video plus fire selanjutnya Bye bye